Banyak beredar di internet dari gambar perawannya Nabi Sinten Ini umurnya seribuan tahun, sesuai umurnya Nabi Nuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikutip dari National Geographic Keberadaan Bahtera Nabi Nuh atau kapal Nabi Nuh AS Telah menjadi buruan para peneliti sejak dahulu kala Bahkan ada yang berpendapat kapal Nabi Nuh AS mendarat di Turki Setelah 150 hari di atas air Pada tahun 2010, para penjelajah yang berafiliasi dengan New Art Ministries International atau NEMI Sebuah kelompok Kristen Evangelist yang berbasis di Hong Kong Mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak kapal kuno tersebut di gunung Ararat Turki Namun, hasil penemuan mereka itu mendapatkan berbagai tanggapan yang cukup keras Dari komunitas ilmiah yang lainnya Kemudian, pada tahun 2017 dilansir dari The Daily Mail Seorang pemburu Bahtera Nabi Nuh yang berasal dari California Meyakini ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa kapal dan penumpang tersebut mendarat di gunung Ararat Turki Profesor Raul Esperante dari Geoscience G Research Institute Merupakan satu dari 108 ilmuwan dunia Yang tergabung dalam internasional Siposium of Mons Ararat and Nuh Art di Agri Turki Selama tiga hari, mereka mencoba mencari bukti lokasi peristirahatan terakhir kapal Nabi Nuh AS tersebut Dan pada April 2010, para arkeolog yang tergabung dalam NEMI melaporkan bahwa mereka telah menemukan kapal yang mereka yakini 99,9% merupakan artepak kuno Bahtera Nuh Tim dengan 15 peneliti yang menjelajahi Turki Timur ini mengklaim telah menemukan kapal Nabi Nuh AS di gunung Ararat Yang terletak 13.000 kaki dari permukaan laut Menurut keterangan mereka, bagian dalamnya dilengkapi dengan beberapa kompartemen yang kemungkinan untuk menampung hewan-hewan Namun, pendapat skeptis mengatakan bahwa kapal itu bisa saja digunakan untuk membawa senjata atau berbagai makanan pokok Man Fei Yuan mengatakan Saya dan tim pencari memasuki sendiri struktur kayu raksasa di gunung tersebut Dan kami yakin bahwa struktur kayu yang kami temukan itu sama dengan yang tercatat dalam sejarah Bahtera kuno Dan hal ini mempunyai kesamaan dengan apa yang dibicarakan penduduk setempat yang berada di sekitaran gunung Ararat Turki Mereka juga mengklaim telah melakukan tes penanggalan karbon Dan mengatakan bahwa struktur kayu tersebut berumur sekitar 4.800 tahun Lalu, apa kata Kiai Haji Baha Udinur Salim atau yang akrab dipanggil Gus Baha Tentang perahu atau kapal Nabi Nuh Ali Wasalam Mari kita simak bersama Ini waw, Nabi Nuh ngurip ng padang pasir Padang pasir itu daerah paling tidak mungkin banjir Nabi Nuh, tidak ada peperahu Setiap peperahu ditakuki orang Nabi, nabi nuh diperahu sudah ada peperau lah itu gue persiapan apa yang ada banjir tanpa sehat tanpa hidan orang yang padang pasir kok gak perahu, perahu ini gue berbeda jadi ini, sempat gue gak ada banjir, padahal pada saat-saat-saat daerah mereka udah bakal banjir mau banjir udah butuh perahu sedikit yang tak, apa padang apa? pasir jadi ini gak ada perahu tiap tangga ini liwatkan nabi nuh dan padang pasir apa? perahu tapi Allah mengutus nabi nuh terus ya bareng ngawe jadi, kaumnya tetap raiman, Allah mengutus pokoknya anggar keluang pawonem, ngelutok na banyu, gue siap-siap nabi nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahnya bintun walang pulau jadi walangnya pulau tiap kewan dijubuk sak pasang-pasangan mulanya saat ini ada LSM menyelamatkan hewan itu jadi disik nabi nuh ketika ada banjir bandang nabi nuh fasluk fiha mingkulin zhojenis nah, tiap pasangan kewan digawa mergobain populasinya tidak pun nah tapi kalau nanti tangkletis nanti cerdas kita gak cerita kok aneh itu gawanya dinosaurus tapi ya cangkem itu gede-gede perawah dimotik dinosaurus lorok ya tak kebala waminaminkum ini dinosaurus itu kewan yang cari discovery cari penelitim yang ada tenan yang ada tapi yang jelas yang ada tenan kalau tiap kewan digawa itu semuanya semuanya meresok yang ada betul diresok ya tak tahu ini cerdas menang itu ya aneh perkorosan yang gede ini tapi gue tengok gue lakuin ini itu gede yang ada tenan jadi jangan sehingga jelas kalau saya yang ada LSM yang paling berjasa itu tidak jadi Nabi Sitan itu yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada berhasil akhirnya ada banjir bandang banjir bandang itu melanda judi keyakinan mereka judi itu adalah musol musol itu di daerah iraq itu keyakinan para ulama itu adalah salah satu wilayah daerah mudi iraq itu adalah wilayah babylion ada unsil alal malaki di babylion apa? itu keyakinan ulama babylion itu daerah Saddam Hussein ada daerah iraq ada sihir ada sihir banyak beredar di internet dari gambarnya perawannya Nabi Sinten itu raya konti itu umurnya seribuan tahun sesuai umurnya Nabi 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 jelasin orang bergabung orang bergabung orang bergabung terima kasih terima kasih